Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan men-unboxing sebuah produk terbaru dari GT Media, sebuah receiver parabola, yaitu GT Media V8X. Pada boxnya ini, didominasi dengan warna putih, pada sisi bagian atas terdapat gambar dari receiver itu sendiri, dan receiver ini telah mendukung resolusi sampai dengan Full HD atau 1080p. Pada bagian samping boxnya, terdapat tulisan GT Media, pada sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri itu adalah polos, sementara pada sisi bagian depannya, terdapat tipe atau modelnya V8X dan tulisan Digital Satellite Receiver. Dan ini merupakan pada bagian bawah, selain daripada gambar receiver itu sendiri, juga terdapat beberapa fitur penting yang didukung oleh GT Media V8X ini, seperti resolusi yang didukungnya, mendukung sampai dengan Full HD 1080p, mendukung format half-c, dapat memutar YouTube, telah memiliki wifi internal atau built-in wifi, ethernet port, USB port, dapat menyimpan channel lebih daripada 6000, kemudian mendukung penggunaan kartu tayang. Baik, kita akan buka untuk melihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Nah, jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja dari sisi sebelah kanan saya ini. Pertama, kita mendapatkan kartu garansi, di mana produk ini digaransi selama 1 tahun. Selain daripada kartu garansi, kita juga mendapatkan user manual atau buku petunjuk. Buku petunjuknya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris dan beberapa bahasa lainnya, namun tidak terdapat bahasa Indonesia. Sebuah skard adapter. Dan tentunya kita juga mendapatkan adapter. Untuk adapternya ini menggunakan output 12V 1,5 Amper. Untuk konektornya sendiri, bentuknya adalah seperti ini. Sebuah kabel HDMI. Dan tentunya kita juga mendapatkan sebuah remote control. Desainnya itu modelnya adalah petak. Sangat nyaman dan enak kalau dipegang dengan menggunakan tangan. Empuk tombolnya terbuat dari karet. Dan remote ini juga dapat digunakan sebagai pengganti dari remote televisi. Karena memiliki fitur infrared learning function. Caranya itu adalah sangat mudah sekali. Tinggal mengikuti cara yang tertulis di belakang remote controlnya itu sendiri. Untuk baterainya, menggunakan 2 buah baterai AAA. Sama seperti remote kebanyakan. Nah inilah yang kita tunggu-tunggu. Receiver GT Media V8X. Warnanya itu adalah hitam kombinasi dengan silver. Sangat solid, tidak ringkih. Pada sisi bagian depannya ini terdapat LED display. Ada tulisan GT Media dan modelnya V8X. Pada sisi sebelah kanannya terdapat ventilasi udara yang sangat banyak dan sangat besar sekali ukurannya. Sementara pada sisi sebelah kiri terdapat slot untuk kartu tayang. Jadi ini tinggal kita pasang saja seperti ini. Kita masukkan. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakang terdapat main power atau main switch. Kemudian terdapat port untuk adapter, ethernet port, USB port. Masih menggunakan USB port 2. Kemudian port untuk RS232. AV out. Dengan adanya AV out ini tentunya receiver ini mesti dapat kita gunakan untuk televisi tabung. Kemudian SCART port. Kemudian HDMI port dan LNB in port. Untuk sisi bagian bawah terdapat ventilasi udara. Sangat banyak dan ukurannya juga sangat besar. Apabila kita ingin memasangkannya bisa dengan dua cara. Pertama kita taruh di atas meja seperti biasa. Dan itu juga didukung dengan kaki-kakinya terbuat dari karet sehingga tidak mudah untuk bergeser. Namun apabila kita ingin memasangnya di dinding itu juga dimungkinkan. Ini terdapat dua huk atau dua centelan. Jadi tinggal kita pasangkan saja pada dinding yang ingin kita pasangkan tersebut. Lalu apakah receiver ini mendukung multistream dan T2MI? Nanti akan kita buatkan video reviewnya tersendiri. Mudah-mudahan video unboxing ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus men-support channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.